Pemirsa seorang lansia ditemukan terbaring tak bernyawa di dalam kamar kos di kawasan Jalan Mangga II, lingkungan Cangkring, Kelurahan, Kecamatan Patrang, Jombor Sabtu Siang. Peristiwa itu baru diketahui pemilik kos saat tercium aroma tak sedap di area kos lantai 2. Ahmad Arief Pribadi, usia 62 tahun, ditemukan terbaring tak bernyawa di kamar kos yang berada di Jalan Mangga II, lingkungan Cangkring, Kelurahan, Kecamatan Patrang, Jombor Sabtu Siang. Pria lansia yang diketahui merupakan salah satu pensiunan ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Yogyakarta, ditemukan terbujur kaku di dalam kamar kos yang terkunci. Pemilik kos, Yuri, menyebut jika peristiwa itu baru diketahui saat mencium aroma yang mirip dengan bangkai di lingkungan kosnya. Meski awalnya tidak menduga, namun saat mengetahui jika salah satu kamar di lantai 2 banyak lalat, pemilik kos mencurigai jika aroma tak sedap itu berasal dari kamar korban. Mengetahui korban meninggal, sontak membuat penghuni kos heboh dan segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Saya kan ke garasi, ambil makan kucing, mau ngasih makan kucing. Ternyata saya mencium bau bangkai. Saya kira itu ada bangkai kucing atau tikus yang mati. Jadi saya cek kok gak ada sekeliling atau sampah yang numpuk. Setelah sampah saya keluarkan, ternyata masih ada bau bangkai. Kemudian saya tanya ke teman saya yang kamarnya pas di sebelahnya. Kebetulan dia baru pulang dari rumah kakaknya. Gak jem bau bangkai. Kata dia, iya bau. Ya gitu. Terus kemudian dia turun manggil saya, ngasih tahu kalau baunya itu emang bener dari atas. Dan dia curiga di kamar nomor 10 itu karena banyak lalat yang keluar dari sana. Setelah itu saya ada pikiran kayak meninggal gitu ya. Kemudian saya minta tolong ini, Mas Abdullah, kamar kos nomor 2 saya panggil untuk nemenin saya ke atas untuk melihat. Jendelanya kebetulan kebuka. Kemudian masnya nginceng dari jendela. Ternyata bapaknya sudah dalam keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, korban merupakan penghuni kos yang baru saja tinggal. Pada saat tim Inavis, Paul Resumer melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban ditemukan terlentang di atas kasur dengan tubuh yang sudah mengembang dan menimbulkan aroma tak sedap. Pemeriksaan awal polisi pertama kali ditemukan sudah dalam keadaan bungka ya. Pemeriksaan awal polisi mayat sudah mengembang dan mengembangkan. Korban di sini masih baru ya. Baru sekitar satu minggu, tujuh hari. Belum ya, masih kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perasaan. Adanya bau, kemudian pemilik kos mengecek kondisi kamar kos dan diketahui adanya pekan sudah dalam keadaan terlentang dalam meninggal dunia. Sementara untuk mengetahui penyebab kematian pria lansia tersebut, pihak kepolisian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit daerah dokter Subandi Jember untuk dilakukan otopsi. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!